Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kekawan dan saudara-saudara semua Jumpa lagi dengan channel Ashiro Lover Sekarang kita akan belajar tentang salah satu Pahlawan nasional daripada Filipina Yang berasal daripada bangsa Melayu Beliau adalah Muhammad Dipatuan Kudarat Yang merupakan Sultan ketujuh Magin Danau Pada tahun 1619 sehingga 1671 Sultan Kudarat ialah keturunan langsung dari Syarif Kabung Suan Yang merupakan Sultan pertama di Magin Danau Yang merupakan berdarah Arab dari ayahnya Dan berdarah Johor dari ibunya Dipatuan sendiri berasal dari bahasa Melayu Yang berarti dipertuan Sedangkan Kudarat merupakan bahasa Arab yang bermaksud kuat Sultan Kudarat adalah Sultan paling kuat Yang pernah memimpin Mindanao Pada permulaan kekuasaannya Tahun 1619 hingga 1621 Sultan Kudarat harus berdepan dengan Raja Buayan Yang merupakan Kesultanan Buayan juga di Filipina Pada tahun 1627 ketiga Spanyol Yang berkuasa di utara Filipina mulai menyerbu Buayan Permusuhan antara Buayan dan Magin Danau dilupakan Dua kerajaan ini bersatu menentang Spanyol Di mana pihak Magin Danau di bawah pimpinan Sultan Kudarat Sedangkan Buayan di bawah Sultan Mungkai Datu Maputi Di tahun 1627 juga Belanda sempat menawarkan kerjasama militer Kepada Sultan Kudarat untuk mengusuhi Spanyol dari Filipina Tetapi ditolak oleh Sultan Kudarat Kerana beliau sadar akan niat musuh Belanda dibalik tawaran bantuan itu Pada tahun 1637 Gebenu General Spanyol dari Meksiko Memimpin serangan ke Pulau Mindanao untuk menaklukkan seluruh Mindanao Ribuan Spanyol dan budak dari Peru Dibau untuk berperang dengan kerajaan Magin Danau Pada 13 Maret 1637 Ibu kota Lamitan berhasil dikuasai Spanyol Sultan Kudarat bersama 2000 tentera Mundo Sejenak dari medan perang Sultan Kudarat Mundo untuk menyusun kekuatan Tentera dari Samal dan Iranun akhirnya ikut dalam barisannya menentang Spanyol Beberapa bulan kemudian di tahun yang sama Spanyol dipermalukan dengan kekalahan demi kekalahan Spanyol berusaha meminta bantuan daripada Kesultanan Buayan Tetapi sebaliknya yang didapat Spanyol Sultan Buayan Datu Maputi Menambah derita Spanyol dengan memerangi dan mengalahkan Spanyol Spanyol mencoba cara lain dengan menyusun kekuatan dari pesisi Tetapi rencana Spanyol menyusun kekuatan di Maranaos Diketahui Sultan Kudarat Beliau dan pasukannya mengajak rakyat Maranao Untuk tidak bersekutu dengan Spanyol Hal ini membuat Spanyol terpaksa harus meninggalkan Maranaos Sultan Kudarat mengangkat di usia 90 tahun Diberi gelar Nasir Udin pada 1671 Kerajaan Magin Danau baru diteklukan Spanyol pada 1888 Maknanya 217 tahun selepas Sultan Kudarat mengangkat 10 tahun selepas Kerajaan Magin Danau ditaklukkan oleh Spanyol Filipina berhasil merebut kemerdekaannya dari Spanyol Jasa-jasa pejuang kemerdekaan Filipina dari Mindanao Juga telah membawa Filipina merdeka memenangkan perang revolusi melawan Spanyol Itulah kisah singkat Daripada salah satu pahlawan Melayu Dari negeri Filipina Muhammad Dipatuan Kudarat Semoga negeri yang dahulu pernah dilindungi Muhammad Dipatuan Kudarat Selalu dalam lindungan Allah Selama-lamanya Demikian video dari Asyiria Lawar Terjumpa lagi di video yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton